Harga sayuran hijau di pasar pelamboyan Kota Pontianak meroket. Kenaikan harga sayuran dampak intensitas hujan yang tinggi ditambah banjir. Pedagang mengaku kenaikan harga sudah terjadi sejak H plus 7 leparan. Kenaikan harga sayur hijau di Kota Pontianak tentu sangat berdampak kepada daya beli masyarakat. Menurut pedagang sayuran di pasar pelamboyan, saat ini harga sayur hijau seperti sawi Rp35.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Kacang panjang dari Rp8.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga daun bawang dari Rp40.000, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur hijau ini lebih disebabkan karena faktor cuaca di mana intensitas hujan cukup tinggi, sehingga petani gagal panen. Belum lagi kenaikan permukaan air pasang sehingga menyebabkan banjir. Untuk sayuran impor seperti wortel dan kentang juga terjadi kenaikan harga. Berapa bang sekarang bang? Sekarang masih harganya terlalu mahal kalau dibilang terlalu mahal. Berapa bang sekarang bang? Kalau sejenis sayur hijauan masih harga di kisah Rp30.000, Rp35.000. Itu sayur aku tuh bang? Sejenis sawi, langkun, atau bayam. Itu kemarin harganya berapa bang? Dari hamin lebaran hamin tujuh itu memang udah melonjang ke Rp40.000, Rp40.000, Rp50.000. Oh itu harganya? Sampai sekarang bang ya? Sebelumnya harganya berapa bang? Sebelumnya harganya cuma Rp15.000. Kalau sekarang sudah? Sekarang masih harga Rp30.000, Rp40.000. Rp30.000, itu penyebabnya apa bang? Penyebabnya karena faktor cuaca. Oh karena cuaca nih. Kalau untuk masokan gimana? Kalau untuk masokan memang agak kurang karena faktor cuaca juga. Rp10.000. Hari ini Rp10.000, kemarin berapa bang? Kemarin Rp8.000. Itu kenapa jadi kenaikan bang? Karena kurang kali ya. Agak kurang. Oh kurang pasokan dari itu ya? Padangnya kali. Kemarin lagi banjir. Rp5.000, Rp6.000. Kemarin Rp5.000, Rp6.000 ya? Nah, agak kurang lah. Padangnya lagi bang. Sudah berapa hari bang? Sudah semingguan. Sudah semingguan ini ya harga timun naik ya? Ya. Kalau ini timun dari mana bang datangnya? Sini semua. Hah? Sama-sama, sanggawan. Oh dari sekitar Puntianak dan ada lah dari luarnya bang ya? Di Puntianak ada area yang jauh. Meski terjadi kenaikan harga, pedagang sayuran mengaku permintaan sayuran oleh masyarakat masih cukup tinggi. Selain itu, untuk pasokan sayur juga belum ada kendala, sehingga masih tersedia. Harga sayuran diperkirakan akan normal kembali pekan depan. Dari Puntianak, Barlian Pasore, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!